Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Tak semua negara terpecah dua antara mendukung Ukraina atau Rusia Tak semua negara barat pula mendukung Ukraina Masih ada negara yang memilih tetap netral bertahan dengan pilihannya sejak lama Adalah Swiss negara yang tetap teguh memegang prinsip non-block Kementerian Pertahanan Swiss menolak untuk menyerahkan tank tempur utama Main Battle Tank Leopard 2 milik Angkatan Darat Swiss yang diminta oleh Polandia Keputusan ini merupakan penolakan Swiss untuk memasuk senjata secara tak langsung ke Ukraina Menurut Kementerian Pertahanan Swiss, Polandia berminat pada Main Battle Tank Leopard 2A4 Di gudang tentara Swiss Alasan permintaan tersebut adalah Polandia telah mentransfer sebagian besar tanknya ke Ukraina Dan perlu memenuhi kembali persediaannya sendiri Salut nih sama Swiss Kalau ngirim ke Polandia ya secara gak langsung ikut membantu Ukraina sih, bener juga Alasan resminya bahwa tank pertama-tama harus ditarik secara resmi dari layanan tentara Swiss Dan penyerahannya harus disetujui oleh Parlemen Angkatan Darat Swiss sendiri memiliki setidaknya 96 Leopard 2A4 di gudang mereka Menurut laporan NZZ Magazine baru-baru ini, tank-tank tersebut dalam kondisi yang baik Diberitakan Great War, Kementerian Pertahanan Swiss sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali tank-tank tersebut ke layanan aktif Hal ini seiring situasi keamanan yang meningkat setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina Sekali lagi salut nih buat Swiss, kagak mau ngirim bantuan Meskipun yang minta bantuan sebenarnya Polandia Polandianya juga sih, ngapain ngirim tank-nya sendiri ke Ukraina? Sekarang kekurangan deh Di lain pihak, Ukraina dilaporkan telah melakukan akusisi M109 155mm lainnya Kini sejumlah M109 A4 BE dari Belgia menjadi barang baru yang akan datang ke Ukraina Sebelumnya kendaraan ini menjadi andalan militer Belgia hingga 2010an lalu Dan digantikan kendaraan lebih baru, Cesar NG 155mm dari Perancis Kendaraan yang akan dikirim ke Ukraina ini terbilang masih layak untuk pertempuran modern saat ini Hmm, Belgia ikut-ikutan Meski bukan varian terbaru seperti A6 Saat ini diperkirakan stok kendaraan tersebut di gudang FTS Berada di kisaran 22 unit setelah 36 unit sebelumnya dibeli oleh militer Indonesia Oh, ternyata kita punya juga ya barang buatan Belgia ini Semakin kesini semakin kentara nih arah pergerakan negara-negara lain Terbaru ya Belgia ini yang awalnya malu-malu sekarang udah terang-terangan Dan tadi di awal video kita sudah melihat tentang Swiss yang sikapnya tetap gak berubah Maunya netral terus Amat satu lagi, Polandia yang terus memasok Ukraina secara full Kekuatan penuh Kayaknya Polandia ada dendam pribadi nih sama Rusia Hehehe Sekian untuk episode bermanfaat kali ini Mari terus dorong tercipta perdamaian Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!